Intro Halo Sobat Great Games, balik lagi di GG Info Bermain video game memang seru banget Dari game action, misteri, sampai horror Semuanya begitu seru buat dimainkan Tapi tau gak sih Kalau ternyata game-game yang kita mainkan itu Bisa jadi merupakan video game terbaik sepanjang masa loh Melalui survei yang dilakukan Metacritic Ini dia, game terbaik sepanjang masa Metal Gear Solid The Phantom Pain Game garapan Hideo Kojima memang paling the best Dari seri pertamanya Metal Gear Solid Tidak pernah kehilangan penggemar Puncaknya pada Metal Gear Solid Phantom Pain Dirilis ke pasaran Game ini langsung diserbu para penggemar Menariknya, game ini hanya bisa ditamatkan Jika kita membeli original game Jadi kalau beli bajakan Jangan harap dia bisa tamatin game ini ya Resident Evil 4 Serial game horror Resident Evil memang memiliki banyak penggemar Salah satunya seperti Resident Evil 4 Yang memiliki cerita menarik di dalam game Dimana Leon masuk ke sebuah pemukiman yang berisikan zombie Game ini menjadi game terbaik karena gameplay yang begitu menegangkan The Elder Scrolls V Skyrim Game rilisan dari Batsheda Game Studio ini merupakan game yang sangat menarik Game fantasy open world ini membuat kita tertarik untuk menjelajahi apa saja yang ada di dalam game ini Dan juga kita bisa memilih berbagai macam senjata, mantra, dan juga kemampuan loh Jadi tentunya ini membuat si player merasakan kehidupan di sana Red Dead Redemption Kalau kalian penasaran tentang dunia cowboy Hmm coba deh kalian mainin Red Dead Redemption Rockstar Game memang gak pernah habis akal untuk menilis game terbaik seperti Red Dead Redemption Selain cerita yang sangat menarik Game ini juga mengajak kita menjelajahi pada zaman cowboy dulu guys Tony Hawk Pro Skaters 2 Kalian pasti kenalkan pro skater bernama Tony Hawk Game rilisan dari Activision ini memang paling keren guys Apalagi buat pecinta olahraga skateboard Kalian bisa melihat karakter pro player skateboard dunia di dalam game ini Dan juga kalian bisa belajar freak yang ada juga Baru-baru ini Activision mengumumkan akan merilis Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 remake Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys Terima kasih Dan kali ini kita masih bersama dengan Vela JaVe disini Nah dari tadi kan kita sudah ngobrolin banyak hal seputar perjalanan kamu sebagai caster JaVe kan tadi sempat ngomongin juga tuh kalau misalnya di industri esports itu circle-nya cukup ya itu-itu lagi kan kamu bakal ketemu orang ini kan Ini pasti kenal ada mutual friend lah gitu Betul Maksudnya Maksudnya kenal gak sih kayak deket gitu sama professional player Kalau deket jadi temen sih banyak Deket jadi temen temen baik itu banyak Banyak gitu kan kita bisa sambil curhatan-curhatan Ngobrol-ngobrolan Tapi Kalau pertanyaan JJ mau diimpli sekarang romantis kayaknya tidak Tidak pernah Dan tidak juga tidak ingin juga sepertinya Karena kalau menurut aku pribadi ya Kalau pengen apa ya Kalau punya pacar di industri yang sama Bosen Gak ada pembahasan lain gitu loh Kalau aku pengen punya seseorang yang Itu bisa ngomongin apa yang aku gak ngerti Jadi aku bisa jadi tau gitu loh Bisa jadi oh gitu Ngobrol di awal-awal mengenai cyberbullying Ada pesan-pesan gak sih buat orang-orang yang juga mungkin mengalami hal yang sama Menjadi korban cyberbullying seperti kamu Karena walaupun kamu sempat down ya Karena cyberbullying Tapi akhirnya kamu berhasil bangkit And you can go above that cyberbullying Dan bisa kembali menjadi Vela yang aktif seriak yang seperti kita kenal Ada pesan-pesan apa gak buat mereka yang sekarang juga Mungkin menjadi korban cyberbullying Ataupun bullying Buat teman-teman yang merasain Bullying atau cyberbullying sih Menurut aku seek for help sih Karena Kita gak akan bisa berdiri untuk diri kita sendiri Dan jujur yang menolongin aku justru teman-teman aku sendiri Teman-teman deket aku semua gitu kan Yang kayak Ayo You can do it Emang sih mereka gak tau apa-apa Apa yang lu jalani dan segala macemnya gitu kan Mereka gak tau perjalanan lu kayak gimana Karena aku juga istilahnya Bukan yang cuman masuk doang jadi keser Tapi memang mencoba untuk Mengikuti kompetisi Untuk menunjukkan kalau aku tuh bisa dan segala macemnya Dan mereka gak ada yang tau gitu loh Mereka cuman mengatakan situ aku yang mereka tidak ketahui sebelumnya Mereka gak tau perjuangan kalian seperti apa Jadi percaya aja sama inner circle kalian Circle yang bener-bener kalian percaya Karena mereka bener-bener bakal nge-reach out Mereka yang bakal nge-gandeng kita Bukan kita jadi dependable sama mereka Bukan Tapi kita memang ngerasain Kalau pertemanan kita Itu bener-bener bisa membuat kita Maju ke tempat yang jauh lebih baik Dan jangan lupa satu lagi doa Karena percaya atau enggak Itu yang memberikan kamu kekuatan Karena yang nangis itu kamu sendiri Dan yang berdiri itu kamu sendiri Jadi kalau kamu mau nyari kekuatan yang paling luar biasa Cari yang di atas Oke dan selanjutnya pesan Untuk kalian semua atau mereka semua Yang mungkin Melakukan cyber bully Orang-orang yang melakukan bully Pesanku Kalau bisa jangan kayak gitu lagi Karena Pasti bahagianya melakukan hal seperti itu Karena kalau misalnya Amit-amit sampai ada yang meregut nyawa Dosanya siapa yang bangun Setuju banget sama kamu Dan buat teman-teman yang mungkin melihat cyber bully Yang terjadi di sekitar kita Melihat korban cyber bully Atau pembuli Orang yang ngebully Orang yang ngebully Ayo kita tegur Kita IOMI Kita ajak sama-sama Menjadi pribadi lebih positif Yang jadi korban cyber bully Jangan di victim blaming guys Jangan di victim blaming Kasih support juga Karena Victim blaming itu gak membantu apa-apa Oke Anyway Kita juga ada segmen yang namanya Pertanyaan dari netizen Kenapa Tela Javeh Kok bisa sih nyemplung ke dunia e-sport Kesana Kenapa bisa nyemplung ya Emang suka main game dari dulu sih Dari jaman SD pun udah suka main game Dulu kokoku adalah pemain Dota 1 Dan pemain Gunburn Nah aku ketika di rumah Ngeliatin mereka main Terus aku ikutan main Terus Gak sih dari dulunya emang udah main konsol dulu ya Konsol gak usah kita lupakan gitu kan Cuman ketika udah masuk ke dalam dunia gaming Gaming online gitu kan Itu udah main Dota 1 Main Gunburn Aku cuman yang kayak ngeliatin Dan lama Suka Suka gitu Karena mau main Mau main juga gitu Dan akhirnya ya Ikutan main Pergi ke warnaf Main game dan segala macem Gitu kan Having fun dan segala macem Sempet diomelin mami Itu pasti sempet sih Karena kita kadang gak bisa memanage waktu kita kan Tapi Lama-kelamaan aku terlalu Terbiasa dengan game Sampai pada satu saat Apa ya Dibilang nyemplung gak sih Kecemplung yang bener sih Kecemplung kali ya Kecemplung Karena Tadinya cuman fun-fun doang Tapi diajak ke Professional scene Dan ketika masuk ke professional scene Ya kita jadinya ya Yaudah Dulu cita-cita sebelum jadi caster Apakah Apakah dengan badan pengen jadi caster sebelumnya Tidak pernah sama sekali Kalau pertanyaan seperti itu Tidak pernah sama sekali Karena kalau kita tahu pas kita kecil Pasti gak jauh-jauh nih Aku sebutin ya Gak jauh-jauh Dokter Pramogari Ya gak sih Cewek tuh udah biasa Dokter Pramogari Penyanyi Kalau gak Dancer Dancer Pasti kayak gitu Pasti kayak gitu Kita cewek-cewek dulu pasti kayak gitu Dan aku dulu cita-citanya adalah jadi Pramogari Ya kan Sama dokter Biasa lah anak kecil kan cita-citanya banyak Tapi seiring berjalanan waktu Aku tuh pengen Jadi anak teater banget gitu loh Karena anak aku dari SMP Gikut teater SMA Gikut teater Kuliah juga Gikut teater gitu kan Dan sampai saat ini ya masih Pengen gitu Buat ngikut teater lagi Cuman Kayaknya belum dikasih kesempatan Untuk join teater lagi Jadi kalau ditanya cita-citanya apa Dulu gambarannya Mungkin aku gambarnya gak jauh-jauh Dari dunia Perteateran dan juga Perderamaan Kayaknya ya Zia Anyway gak terasa Ya ampun Kita udah ngobrol panjang Lebar banget hari ini Oh my god Anyway thank you so much Vela Atas waktunya hari ini Aku tau pastinya Gamer di rumah sekarang Semua pada sedih Karena udah habis berpisah Tapi Tidak apa-apa Perpisahan itu Hanyalah Sementara saja Karena minggu depan Kita akan kembali lagi Pastinya di Kompas TV Setiap hari minggu Jadi buat Good Gamer Sampai jumpa Jangan lupa untuk Saksikan Good Gamer Good Game Well Play Thank you See you Bye bye Thank you Good Gamer Thank you Jenny